Halo guys, balik lagi di Mods Gaming Channel masih di game Dragonair Silent Gods dan kali ini videonya saya buat untuk teman-teman yang pakai hero lothair ya, jadi saat ini kita mau membahas tentang hero lothair dan bagaimana buildnya karena beberapa saat yang lalu ada diskusi di grup facebook ya, terkait dengan build lothair bagusnya, pakai apa sih gitu, setting equipnya, yang mana sih gitu jadi ada pendapat bahwa kalau setting equip kita gedein attack dan enlightenment terus saya juga nge-build ada build critical rate, critical damage juga yang enlightenmentnya gak gede-gede amat terus ada juga terkait dengan artifact yang bukan eksklusif ya, artifactnya itu pakai apa karena ada beberapa artifact yang memang cocok buat lothair, yang udah pasti artifact eksklusifnya ya, tapi artifact eksklusif ini tentu cuma sultan-sultan yang bakalan punya legendary juga ya ini kita anggap gak banyak lah orang bisa punya legendary ya kecuali yang hobi-hobi gacha dan gacha disini tuh susah banget buat dapet legend boro-boro dapet epic eh, boro-boro dapet apa? dapet yang dupe gitu saya aja baru punya dua rift hourglass sama ngambil ring of scarlet sorcerer buat ngejar vortex terus, nah di epic ini ada dua artifact yang kepake gitu saya pakenya harpinail karena dia naikin passive skill damage 20% dengan attack sama attack tapi ada pendapat lain dari member di grup facebook itu tarannya pake file ink jadi attack sama attack kalau untuk basic statsnya sama tapi untuk special effectnya dia naikin 35% dari passive damage gede sih 35% keliatannya ya tapi kalau untuk lothair apakah itu akan lebih bagus daripada naikin 20% damage bonus dari passive skill ini yang di video ini akan kita bandingkan sebenarnya saya pengen juga ngebandingin build antara build full enlightenment dengan attack atau build dengan critical-critical damage dan ada enlightenmentnya tapi saya bingung gimana cara ngebandingin dua build tersebut karena kalau untuk build kan di equip ya itu substatnya susah banget buat disamain gitu dan equip saya juga belum begitu banyak untuk bisa dapet build yang perfect dari masing-masing build jadi saat ini kita akan compare dari artifact epicnya dulu karena ini artifact yang pastinya dipake oleh kita semua player-player yang gachanya gak banyak-banyak top upnya gak banyak-banyak ya karena kita bisa bandingin soalnya dia punya basic stats yang sama yaitu attack sama attack percent dan cuma beda di special statsnya aja gimana cara kita build lotter sebenernya build lotter itu kita fokus ke skill-skillnya dimana skill pasifnya yang paling gede menghasilkan damage yaitu dia akan ya skill-skillnya itu akan memberikan damage ke target yang under poison itu ya kalau musuhnya kena debuff poison itu ngasih 0,5% target maksimum HP dari fatih poison damage tapi dalam kurung ini yang perlu kita perhatikan up to 40% dari heroes attack gitu jadi balik lagi ke attack dari hero-nya jadi gak gak mungkin 0,5% dari target maksimum HP dari setiap stack poison yang ada karena poison itu bisa di stack banyak banget guys jadi kalau misalnya stack poisonnya misalnya 20 kalau 0,5% ya kali 10% HP hilangkan gak mungkin jadi dibatesin sama 40% dari heroes attack per stacknya jadi emang main lothair adalah kita gimana caranya ngasih stack yang banyak ke musuhnya supaya damage dari lothair ini pasifnya gede karena damage dari skill 2 sama skill 3-nya sebenarnya gak gede-gede amat tapi kan ada pasif ini jadi gede banget munculnya ya terus kalau yang skill kedua 250% poison damage ke musuh yang mana ke enemies within range doang ternyata ya with 75% chance inflicting 2 stacks of poison for 15 seconds ke musuh yang current HP-nya paling kecil jadi dia buat finishing move nih di skill 2-nya atau kalau misalnya awal-awal PvP dia akan nyerang ya biasanya DPS DPS di belakang yang HP-nya paling kecil ultimate-nya ini yang akan berpengaruh sama enlightenment enlightenment di mana dia akan lompat strike designated area lumayan gede area-nya 250% attack tambah 1200 enlightenment poison damage di follow up 2 kali tornado slash yang damage-nya sama jadi dia 3 kali attack nih untuk skill ultimate-nya jadi totalnya kira-kira 750% attack dan 3600% enlightenment jadi kalau misalnya build-nya bagus gitu misalnya enlightenment 400-500 lagi tuh kalau misalnya 3600% dari 500 itu kali 36 kira-kira 18000 damage-nya dari enlightenment-nya doang kalau enlightenment-nya bisa 500 dan enlightenment-nya itu gak bisa di critical damage tapi basic dari 750% attack-nya ini bisa yang ini juga 250% attack bisa di critical-in basic attack bisa di critical-in tapi pasif ini gak bisa critical karena derivatif damage poison-nya juga gak bisa yang ini enlightenment-nya juga gak akan critical damage dari enlightenment-nya tapi damage dari 250% kali 3-nya ini bisa oke kita akan coba di vortex nah ya vortex temporal vortex nah temporal vortex ini saya udah punya insufficient challenge oh karena tadi saya udah beresin di 32 juta udah di save tapi kita buat test-test damage aja ya nah ini saya udah punya furorbat dengan defense build karena di ini furorbat-nya saya jadi intang biar heal-nya gede juga ya defense-nya gede supaya heal skill 2-nya gede terus ada durango buat apa buat nge-stack poison sama korin buat nge-stack poison juga terus ada adolphus buat naikin attack sama ngasih shield nah ini kebetulan apa temporal vortex level 4 itu kan beda-beda tuh ya dapet buff-nya ya nah kebetulan yang ini boss stack 30% more cold damage yang tim cold saya juga jelek-jelek dan alliance with shield receive damage up to 50% damage bonus dari berdasarkan shield to hp ratio kayaknya semakin gede shield-nya akan semakin gede damage bonus-nya jadi makanya di tim poison ini saya pakai sleeping adolphus supaya dia bisa naikin damage-nya oke kita akan pakai equip-nya sebenarnya saya udah punya build lotter yang pakenya itu ini ya jadi naikin crit rate crit damage sama enlightenment juga lumayan tapi gak tinggi-tinggi amat jadi saya fokus ke crit rate sampai 60% oh ini belum belum pakai ini ini yang attack mana attack jadi build lotter default saya itu seperti ini attack 5000 enlightenment 191 dengan crit 54 ada critical damage 47% akurasi saya gak ngejar akurasi di lotter karena ngejar damage cuma kalau kita bandingin equip-nya si filing pakai default seperti ini tentu filing pasti kecil banget damage-nya karena filing kan membuat tidak bisa critical jadi 50% non-critical rate sama critical damage 160% itu gak kepake jadi kita akan ganti build-nya ke build bener-bener yang critical rate itu minimal atau kita kejar di enlightenment dulu baru attack di ini kita remove dulu semoga equip-nya ada tapi segimanapun build-nya build-equip-nya nanti yang kita bandingin cuma artifact-nya aja ini kita ambil feature enlightenment dulu cuma ada satu disini kita pakai attack ya cuma ada 2 3 ini attack ngasih attack persennya 6 grid rate 11 ini attack persennya 17 ada attack speed juga lumayan ini attack persennya belum tahu berapa dengan critical damage HP resistance ya ini aja dengan attack 2 terus untuk equip kita sudah pasti pakai set platinum night quality untuk ngejar ultimate damage sama enlightenment nya jadi enlightenment plus 30 dan ultimate damage 30% kalau ultimate nya keluar kita akan cari yang ada enlightenment attack ada 4 attack persen oh ada ini enlightenment nya dapat 1 attack attack persennya ajar masukin yang ini kan biasanya attack kita pakai attack persen enlightenment ada tidak ada 3 ini attack persennya jelek enlightenment enlightenment 38 ini attack persennya jelek enlightenment standar ini attack persennya oke enlightenment 25 bolehlah kita pakai ini terus baju kita pakai enlightenment tidak ada oh ini 3 ini enlightenment dengan attack dan attack persen dan akurasi ini create rate create damage kita pakai ini ada attack persen akurasi oke coba ini ya siapa tahu yang touch terakhirnya dapat attack door ya hp ini attack persennya sudah naik akurasi naik siapa tahu attack persennya bisa 2 ya yang naik hp yang naik hp lagi sudah pakai ini saja yang ini berarti kita pakai attack persen patinum night quality mana dia terus pakai primary attack persen yang ada enlightenment hanya cuma satu attack persen hp akurasi jelek atau ini kita pakai all set saja ini all set tapi pakai attack persen yang ada enlightenment enlightenment ada beberapa nih ini yang tadi enlightenment akurasi ini ada attack ada enlightenment ini ada enlightenment doang ini ada attack ada enlightenment nah antara ini atau ini ya ini tuh attack nya dapat 2 enlightenment nya dapat 1 coba kita tes yang ini dapatnya berapa defense defense attack nice aduh defense hp ya udah deh buang-buang duit gue hp lagi apes nya oke kita pakai yang ini jadi pada akhirnya buildnya adalah attack 5800 dengan enlightenment 300 dari sini ya eh kok ini attack percent enlightenment ya enlightenment attack percent attack hp disini ada ini gak benar nih kita out dulu deh ini adalah enlightenment dan ini attack ya oke totalnya adalah attack 5800 crit rate 10% critical damage 67% dengan akurasi cuma 75 jadi kita fokus ke attack kita gak ngasih stack poison dari lotel tapi lotel fokus ke damage ini dengan enlightenment aura karena akurasi udah dikejar dari sini ya ini furbat akurasi 280 ini juga ada 283 ini 2300 an dia gak butuh akurasi oke jadi guys untuk menghasilkan damage yang gede dari silo tire itu kita ngasih stack poison yang banyak dulu nih stack poison disini nih dari durango sama korin ini 11 stack poison nah damage seperti itu nanti kita lihat stack poison banyak ya kita pakai korin nanti dia ngereset durasi poison jadi durasi poison akan lama nanti durango akan ulti nambahin stack poison nah ini stack poison 32 kan nah ini ulti nah pasifnya itu per attack bisa 538 ribu dari 3 kali attack jadi 1,5 juta lebih untuk damage pasifnya gitu nah disini nanti yang akan kita compare ya kita akan hitung damage pasifnya kita bandingin antara harpy snail sama failing nanti jadi saya sambil buka catet-catetan ini kita pakai harpy nanti kita bandingin di stack poison berapa damage berapa tapi yang kita bandingin kalau pas si frurbat ini debuff defense down masuk oke kita lihat ya nah ini debuff defense down nya gak masuk jadi gak kita hitung itu korin sudah beraksi dengan ultinya jadi stack poison bisa lebih banyak lagi karena di reset nah ini defense nya masuk nih 31 stack 521k 31 stack di 521k kita pakai harpy snail per attack jadi kalau mau ngeliat damage nambah berapa disini ini 33 stack 555k 252k defense nya akan masuk jadi damage lother tuh 1x ulti bisa 1,5 juta lebih kalau stack poison nya banyak jadi hero hero poison ini harus kita gedein akurasinya nah ini masuk ya 25 stack 420k 25 stack 4, 20 ribu terus mana berapa lagi oke defense nya masuk 26 stack 4, 3, 7 26 stack 4, 3, 7 tadi 25 stack 4, 20 26 stack 4, 3, 7 ini kalau mau lihat total damage nya sebelah kanan sini ya hitung sendiri ini defense down nya masuk 31 stack 5, 2, 1 oh ya tadi udah ya 30 stack tadi udah keluar di awal-awal 521 ribu jadi damage nya emang akan sama tergantung dari jumlah stack nya si passive skill yang tadi tuh yang 3 biji keluar itu damage dari passive nya guys dan itu damage nya akan selalu sama karena gak mungkin critical 3, 1 di 5, 2, 1 ribu tuh jadi kalau stack poison nya 31 damage dari passive nya itu 521 ribu per attack kita cari angka stack yang lain ya ini defense down nya masuk 27 di 454k baru ada 4 stack nih baru 4 angka eh 5 angka stack yang muncul ya ini defense down nya gak masuk jadi gak kita catat ya defense down nya emang cuma 60% si chance masuknya dari si frurbat pakai artifact artifact epic ah gak masuk lagi nah kalau tanpa apa tanpa defense down tadi cuma 400 berapa ribu gitu kalau pakai defense down 521 ribu damage per hit nya dari 3 hit yang ada ini nah defense down nya masuk di 30 30 stack 504 cukup lah ya kita cukupkan terus kita bandingkan dengan damage nya si file ink ini kita tadi masih belum ngitung ini ya damage critical dari damage asli si skill nya gitu damage asli dari si stroke of midnight yang 750% dan 3600% enlightenment itu tapi yang kita itu cuma damage pasifnya aja karena itu yang banyak kalau damage dari si apa ultimate nya itu sekitar paling 100 ribu kalau critical nya 200-300 ribu per ulti ya ini kita ganti ke file ink file ink akhirnya udah 20 karena selesai event utior dapet banyak banget kristal buat naikin level artifact oke dengan equip yang sama kita cuma ganti special effect dari artifact epic nya aja oke debuff defenseman masuk 12 di 196k per attack ya kita pantau-pantau lagi semoga dapet yang jumlah stack nya sama ini defenseman masuk 33 di 540k ini masuk di 35 573k tadi pas pake harpy paling gede 33 stack doang ya ini sampai 35 stack nih hockey nih poison nya nih 31 stack tapi defense down nya gak masuk jadi gak usah kita hitung cuma 391 oke defense down masuk di 29 stack berapa 475 kita lihat lagi defense down nya gak masuk ayo dong suruh banget masukin cuy oke defense down masuk 29 stack berapa 475 oh ya tadi udah ya 29 stack ya ya giliran defense down nya masuk stack nya ngulang 29 lagi lupa dinyalain oke 29 stack lagi ya 475k pasti eh dong dapet stack yang sama seperti harpy dong ya 29 tapi ini juga gak masuk defense down nya ya ini ah defense down nya gak masuk bahkan attack down aja gak masuk sakit banget kalau attack down nya gak masuk eh mati tuh rangonya kita ulang dulu tadi sempur ada attack down gak masuk jadinya sakit sekali ini baru 4 12 29 33 35 jadi kita cari stack yang lain nah ini 12 lagi 12 tadi 196k ayo korin show me your magic wah setelah ultinya korin ini stack gak akan turun dari base nya selama 15 detik nah ini masuk 28 stack di 458k lupa ini kita nyalain ya kalau ada yang mau ngitung damage keseluruhan lihat disini ya berubahnya berapa ya hitung sendiri ya ini tidak masuk defense down nya damage nya loter tuh gede banget buat di vortex jadi kalau kemarin apa di grup ya lelwanis 300 ribu di video apaan 300 ribu di video kecil itu mas nih berapa 589k di 36 gede banget 36 stack ini masuk di 33 stack berapa 540 di 33 stack iya 540 tadi udah ya di game yang tadi ya apakah bisa masuk defense down nya di 29 475 ya udah berulang kali kita dapat 29 stack di file ink ini dong kasih poison stack yang lain dong damage nya dong ini ya 29 oh tapi tanpa defense down masuk jadi emang build nya adalah nge-stack in poison sambil nyuruh loter mukul jadi damage utamanya ya sendirian nih sebenernya sih loter oke masukkan defense down mu nice 33 stack 540 ya udah berulang-ulang juga kayaknya habis ini yang kita ulang si harpy snail supaya dapat stack lain dari harpy snail masukkan defense down nice 33 stack 540 per hit oke 29 475 maka ulang-ulang doang ini oke deh kita ulang ininya aja lah kita ulang harpy snail aja lah kok pakai file ink stack nya segitu-gitu terus ya kita ganti stack harpy snail nya aja siapa tau ketemu tadi kan kalau si file ink ketemunya di angka-angka 30 ke atas nih di 16 26 9 oke 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 defense down nya gak masuk oke yuk masukkan nice 32 stack berapa 32 di 538 ini stack baru nih masukkan defense aduh defense down nya tidak masuk yuk yuk lah masukkan yuk defense down aduh tidak masuk lagi flurur bud flurur bud nah defenseman masuk 30 stack di 504.000 aku butuh yang 35, 36, 29, 28 ayo ini tanpa defense down saya tuh lagi nyoba gimana caranya supaya si Corrin itu bisa ultimate kurang dari 15 detik sekali tapi masih mumet nah 35 nih defense downnya masuk 588 di 35 588 itu baru damage pasifnya doang di x3 ya guys kacau kacau emang loter nah ini 29 nih 29 di 487 cukup lah ya kita udah punya beberapa angka yang sama nanti kita akan buat resume nya kalau kita mainan di vortex compare damage antara si harpy snail dan juga file ink jadi tadi kalau misalnya kita lihat ya untuk kita pakai harpy snail itu di 29 stack nya 487 ribu per hit kalau pakai file ink 475 ribu per hit beda berapa tuh beda 12 ribu per hit terus di stack yang sama lagi stack berapa ya stack 33 stack 33 itu kalau kita pakai harpy snail 555 ribu per hit pakai file ink itu 540 ribu per hit jadi beda 15 ribu per hit di 33 stack terus di 35 stack itu 35 stack itu kalau kita pakai harpy snail di 588 ribu per hit kalau pakai file ink di 573 ribu per hit jadi beda 15 ribu per hit juga gitu jadi sekitar 50-an ribu kira-kira lah hampir-hampir gak sampai lah ya 30-40 ribu per ulti untuk damage pasifnya doang tapi kan kalau untuk file ink kita udah motong kemampuan kritikal dari basic attack nya dari skill 2 nya dari damage pure ultimate nya bukan damage pasifnya itu kalau pakai file ink gak bisa kritikal kalau kita pakai harpy snail masih bisa kritikal apalagi kalau yang build nya itu gak bisa build atau equip nya masih belum mumpuni untuk nge-build full attack enlightenment jadi masih ada substat-substat kritikal-kritikal yang nyangkut ya sayang banget kalau dibikin gak bisa kritikal dengan damage pasif yang lebih kecil pula jadi kalau untuk lotter sendiri kita fokusnya memang gak ngejar di derivative damage karena derivative damage nya itu udah dibatesin dari 40% dari heroes attack tapi yang kita kejar adalah si artifact yang ngasih eh salah pencet artifact yang ngasih pasif damage walaupun cuma 20% pasif damage tapi ternyata lebih gede daripada 35% dari fatif damage karena dari fatif damage nya udah jelas-jelas dibatasi cuma 40% attack dan ini juga kita ngikutin dari si exclusive artifact nya gitu exclusive artifact nya juga naikin 20% damage dari poisonous intention dimana poisonous intention itu adalah adalah mana ini adalah skill pasif dari lotter ini poisonous intention jadi bahkan artifact legend nya aja itu dia fungsinya naikin pasif 20% damage cuma bedanya kalau si artifact legend dia punya 30% chance buat double damage dan attack percent nya diganti sama enlightenment sama dia bedanya itu jadi begitulah kira-kira build nya lotter nah tadi buat yang mau lihat setting auto skill nya ya prinsipnya adalah kita nge-stack banyak-banyak poison sebelum si lotter nyerang nanti lotter finishing pake ulti nya yang bisa dengan build seadanya saya aja bisa hampir 2 juta per ultimate jadi saya pake untuk timing skill nya seperti ini jadi furor bat dimasuk di 13,5 detik yaitu sebelum skill ketiga boss nya jadi skill ketiga sama ultimate boss nya itu biar kena attack penalty 2 dari furor bat terus adolfus saya bikin ultimate bareng supaya shield nya itu masuk shield masuk kalau di event yang ini di temporal vortex shield itu ngasih damage dan juga attack attack nya masuk adolfus itu pake set yang kalau ultimate itu naikin damage team 15% jadi adolfus itu saya bikin ultimate di detik ke 13,5 baru terus juga sama durango masuk di 30,5 juga buat nambahin attack poison baru di finishing sama lotter di detik ke 14 terus saya bikin di detik ke 20 itu corin ultimate tujuannya apa karena kan kalau 14 detik di detik ke 14 ultimate terus kita suruh setting ultimate 20 detik sekali nanti dia akan ultimate lagi di detik 34 jadi saya bikin di detik ke 20 itu setiap 20 detik juga itu stacking poison di reset sama corin supaya nanti stacking poison yang ada itu bertahan 15 detik ke depan kan di detik ke 14 si lotter akan ultimate ultimate jadi disinilah tujuannya corin dibawa dan dia diminta untuk ngereset stack poison di detik ke 20 setiap 20 detik nanti 14 detik kemudian si apa si lotter akan ultimate gitu kan ya ceritanya ya dikurangi 15 ya ginilah kira-kira di detik ke 20 si corin ultimate supaya pasifnya lagi banyak-banyaknya pas lotternya nyerang gitu setting untuk lotter di temporal vortex saya hari ini kekejar di 32 juta hari ini kekejar di 32 juta rank 4 kemarin kekejar 30 juta rank 7 jadi kalau diulang-ulang nanti bisa dapat yang lebih gede sih cuma buang-buang waktu waktunya gak banyak oke sampai situ dulu video kita untuk buat lotter dan kita compare harpy snail dan juga file ink jauh lebih bagus harpy snail per attack kira-kira untuk pasif 30 sampai 40 ribu lah dan belum kalau bisa dapat masuk damage critical nya cuma itu balik lagi ke build equipment teman-teman dan juga bagaimana situasi dari gameplay yang lagi dimainin tadi kan temporal vortex tentu kalau kita pvp atau yang lain atau misalnya kita lagi dungeon tentu buildnya pasti beda karena di pvp sama di dungeon mana mungkin kita bisa stack poison segitu banyak ke musuh kalau misalnya di pvp sama di dungeon saya pakai buildnya critical critical damage karena stacking poison kecil jadi kita maksimalin damage dari base nya aja kita gak ngandelin pasif tapi kalau buat temporal vortex kita bisa stack poison banyak jadi kita andelin pasif guys kita ketemu di video berikutnya jangan lupa di like sama subscribe see you guys